Sosoknya selalu mengundang tawa pada setiap lakon dalam film-film yang dimainkannya. Meski film-film itu tidak bergenre komedi, namun tokoh yang diperankannya selalu menghibur, kocak dan yang pasti mewakili rakyat jelata. Pada era tahun 70-an, siapa yang tak kenal sosok satu ini? Walaupun dirinya tidak memerankan tokoh utama, tapi dia selalu menjadi bintang dalam setiap film yang dilakoninya. Dia kerap kali beradu peran dengan nama-nama beken semacam Benyamin Sueb, Connie Suteja, Ida Royani, dan beberapa nama legendaris lainnya. Namanya Radmi B29. Meski tidak memerankan tokoh utama, sosoknya adalah legenda seniman komedi yang tak terbantahkan. Dia adalah pelopor komedian wanita Indonesia. Bahkan majalah selekta tahun 1969 menyebutkan mungkin cuma Radmi satu-satunya wanita yang terjun di bidang lawak pada waktu itu. Nama panggung Radmi B29 sendiri adalah pemberian dari komodor Aceh Wiryadinata, salah satu pendiri PASKAS, pasukan khusus Angkatan Udara. Pada tahun 60-an, Radmi kerap menghibur keluarga besar Auri di Bandung. Sang komodor yang melihat Radmi dengan tubuh yang bongsor pun nyeletuk. Ini dia bomber kita. Bomber sendiri di kalangan Auri mengacu pada pesawat pembom B29. Pesawat berbadan besar produksi Boeing yang sangat tersohor dan ditakuti pada Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, nama Radmi B29 pun tersohor seperti pesawat tempur buatan Amerika itu. Radmi tidak hanya sukses di dunia hiburan. Sebelum terjun ke industri hiburan tanah air, dia adalah seorang pejuang. Dia adalah seorang petempur. Pangkatnya Sersan II. Dia tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau Laswi Pimpinan Sumarsi Subiati di Batalion D Brigade 16 Citarum Jawa Barat. Laswi bukanlah Laskar main-main. Para anggota Laswi adalah Laskar yang terdiri dari para mojang Bandung yang terkenal sangat militan dan pemberani dalam pertempuran melawan Belanda maupun Inggris. Salah satu anggota Laswi yang paling terkenal adalah Susilawati. Susilawati pernah mendatangi Markas Panglima Divisi Siliwangi Kolonel Abdul Haris Nasution dan melemparkan bungkusan berisi kepala tentara gurka yang masih segar ke meja sang Panglima. Selain bergabung dengan Laswi, Ratmi B-29 juga pernah masuk pasukan Serikandi dan ikut berjuang di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Ratmi juga ikut dalam barisan pasukan Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah pada tahun 1948. Kemampuannya menghibur para tentara ditunjukkan saat di Demang Sari, Jawa Timur pada tahun 1949. Sayangnya saat lagi sibuk-sibuknya Ratmi menghibur para pejuang, Belanda tiba-tiba datang dan membuatnya harus bersembunyi di dalam kolam berair. Pernah suatu kali ia bertindak nekat merampas barang prajurit Belanda untuk pejuang yang bersembunyi di dalam hutan. Barangnya tidak hanya sandang dan pangan, tapi juga pomet, sabun, sisir, dan keperluan bersolek lainnya. Kipra Ratmi dalam perjuangan revolusi Indonesia membuat dirinya dianugerahi berbagai tanda kehormatan oleh negara. Sederet tanda kehormatan tersampir di dadanya, seperti bintang gerilia, bintang kemerdekaan 1, bintang kemerdekaan 2, dan bintang gerakan operasi militer 1 dan 5. Pemilik nama asli Su Ratmi ini lahir pada 16 Januari 1932 di Bandung dari pasangan Salimin dan Sainem. Ayahnya adalah anggota Kenil, pasukan militer Belanda berpangkat Sersan 1. Saat pendudukan Jepang, ayahnya ditawan oleh Jepang. Masa kecilnya dijalani bersama ibunya karena ayahnya meninggal dunia setelah 3 bulan ditawan oleh tentara Jepang. Ratmi yang sekolah hanya sampai kelas 3, his, setingkat sekolah dasar zaman Belanda, kemudian ikut pamannya yang bekerja di pabrik senjata Kiara Condong di Bandung. Ratmi kecil gemar dunia seni, terutama bernyanyi. Suaranya yang cukup bagus membuat pamannya menyuruhnya untuk belajar menyanyi di orkes teroncong pabrik Kiara Condong atau Orpaki. Sebelumnya di jaman Jepang, Ratmi juga sudah ikut kelompok wayang orang Sri Surya. Dari bermusik, Ratmi kemudian menjajal dunia akting. Ia mengasah bakat aktingnya di grup sandiwara keliling bintang timur Surabaya yang memerankan peran-peran kocak. Setelah proklamasi kemerdekaan atau pada masa revolusi nasional, Ratmi bergabung dengan Laskar Wanita Indonesia. Setelah perang kemerdekaan rendah pada tahun 1949, Ratmi keluar dari dinas militer. Setelah itu, Ratmi sempat menyambung hidup sebagai pekerja honorer di Radio Republik Indonesia dan menjadi biduan dalam Orkes Studio Bandung. Pada pertengahan 1950-an, Ratmi menjajal peruntungan di Jakarta. Dia bergabung dengan grup wayang orang teritunggal di Kebon Kelapa. Pemimpin kelompok ini adalah Idris Indra, suami pertamanya. Tugasnya di sana sebagai penari dan pesinden. Sesekali, agar memeriahkan suasana, dia juga ikut melawak. Pada tahun 1959, Ratmi bercerai dengan Idris Indra. Dia kemudian pindah lagi ke Bandung dan kembali bergabung dengan grup wayang orang. Dia juga mulai memasuki dunia film sebagai figuran lewat dua film komedi, Sijimat pada tahun 1960 dan Puntilanak pada tahun 1961. Setelah itu, produksi perfilman Indonesia sedang turun karena situasi politik yang memanas. Dan itu pun berimbas kepada karir Ratmi. Setelah ibunya meninggal, Ratmi kembali merantau ke Jakarta dan menetap dalam waktu yang lama. Jalannya di dunia komedi terbuka berkat Bing Selamat, seniman lawak yang juga menjadi mentor dari Benyamin Sueb. Hingga tahun 1976, tak kurang 20 judul film dibintanginya. Beberapa di antaranya adalah Bing Selamat Dukun Palsu, produksi tahun 1973, Paul Sontoloyo, tahun 1974, Raja Jin, penjaga pintu kereta, tahun 1974, Sibagong Mujur, tahun 1974, dan Tiga Jenggo, di tahun 1976. Semasa hidupnya ada sekitar 32 film telah dibintanginya. Ratmi juga memiliki grup lawak bersama Letnan 1 Saparbe Noto Widagio, atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Bendot. Pak Bendot pensiun dari TNI tahun 1971, kemudian bersama Letnan Polisi Selamat Harto, pemeran tokoh gareng di acara ria jenaka TNI, diajak Ratmi mendirikan grup lawak. Tarif manggung mereka sangat fleksibel, tergantung siapa penyelenggaranya. Mereka pernah dibayar Rp50.000, tapi jika penyelenggaranya bank atau departemen pemerintahan, mereka berani meminta Rp500.000. Tapi kemudian grup lawak Ratmi dan Pak Bendot ini bubar pada akhirnya. Produk sabun B29 ini kemudian sukses di pasaran. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara di benua Afrika. Sabun B29 bahkan menjadi produk sabun Indonesia pertama yang diekspor ke benua tersebut. 31 Desember 1977, sehari sebelum pergantian tahun, Ratmi B29 meninggal dunia ketika sedang menyelesaikan film Direktris Muda. Dia meninggal dalam usia 45 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Ratmi meninggal karena serangan jantung. Menurut salah seorang rekannya, Ratmi B29 hendak naik pesawat menuju Surabaya untuk merayakan tahun baru di sana. Namun, Ratmi kemudian jatuh pingsan kurang lebih setengah meter dari tangga pesawat dalam dekapan sang suami Didi Sugandi. Ratmi mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jenazah Ratmi kemudian dibawa ke Jakarta. Sesampainya di Bandara Jakarta, peti jenazah yang diselubungi kain bendera merah putih sudah menunggu Ratmi untuk mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Ratmi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer kenegaraan. Penguburan jenazah Ratmi diiringi barisan tentara dan tembakan salvo. Veteran perang yang menghibur rakyat Indonesia itu pun pergi meninggalkan karya dan jejak perjuangan yang tercatat dalam tinta sejarah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.